Ya pemirsa hingga semester 2 di tahun anggaran 2018 ini, serapan anggaran di Kabupaten Batanghari belum mencapai 50 persen. Masih cukup rendahnya serapan anggaran ini dikarenakan masih terdapat OPD yang belum melakukan proses pencairan pada sejumlah kegiatan. Memasuki akhir triwulan ketiga tahun 2018, serapan anggaran di lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari masih sangat rendah dan belum mencapai target. Hal tersebut disampaikan Kabupaten Akutansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Batanghari A. Rahman Zamzami. Dimana realisasi serapan saat ini baru mencapai 207 miliar rupiah lebih atau 47,34 persen dari total target pagu anggaran yang harus dicapai sebesar 437 miliar rupiah. Zamzani mengatakan, lambatnya serapan anggaran tersebut salah satunya dikarenakan masih banyak terdapat OPD terkait yang belum menyelesaikan proses lelang terhadap paket tender. Untuk serapan belanja terutama di belanja langsung tahun 2018 per Agustus adalah sebesar 437 miliar. Realisasi sampai dengan Agustus itu sebesar 47,34 persen dengan jumlah 200 miliar 182 ribu. Itu adalah realisasi belanja langsung. Selanjutnya Zamzani mengatakan untuk OPD yang serapan anggarannya masih rendah, yakni berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Perumahan dan Pemukiman. Sejauh ini pihak BAKU II telah mengambil langkah dengan menyurati instansi tersebut guna mempercepat proses serapan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.